Sekretaris daerah Kabupaten Gorontalo, Rony Sampir, membuka secara resmi kegiatan pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi calon anggota Paski Beraka, Kabupaten Gorontalo. Pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi calon anggota Paski Beraka, Kabupaten Gorontalo ini berlangsung di gelanggang olahraga Davidoni, di mana ada sebanyak 26 peserta yang terdiri dari 13 putri dan 13 putra mengikuti kegiatan tersebut. Sekretaris daerah Kabupaten Gorontalo, Rony Sampir, mengatakan dirinya memberikan apresiasi kepada para peserta yang berhasil lolos menjadi calon anggota Paski Beraka, karena mereka ini adalah orang-orang hebat yang lolos dari hasil seleksi 200 orang peserta sebelumnya. Olehnya, dirinya meminta kepada peserta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin, karena melalui kegiatan ini akan melatih diri menjadi berkarakter, bertalenta dan menjadi disiplin. Diharapkan juga melalui kegiatan pelatihan ini, upacara peringatan hari kemerdekaan nanti bisa berjalan aman dan lancar. Latihan pembinaan pendidikan Paski Beraka dalam rangka hari-hari tahun kemerdekaan tingkat Kabupaten Gorontalo. Saya tadi sebelum acara dimulai, saya gunting pinta masuk di kawasan bahagia. Saya kira, karena ada pisangnya, saya kira ada pembangunan yang baru yang sudah selesai, kemudian ternyata ini adalah kampung bahagia. Artinya, hari ini kita berbahagia masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Kabupaten Gorontalo. Karena, kenapa kita bahagia? Karena adanya kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu direbut oleh para pahlawan kita. Jadi, kita bahagia hari ini adanya kemerdekaan, kita bisa membangun. Termasuk membangun Kabupaten Gorontalo yang setiap tahun itu maju. Tentu ini merupakan satu kebahagiaan, itulah filosofi dari kawasan bahagia ini. Namun demikian juga bahwa di tengah-tengah kebahagiaan kita, kita harus selalu mengingat para pahlawan kita. Kita harus terima kasih pada pahlawan kita. Oleh karena itulah, kemudian pemerintah pusat memperingati hari kemerdekaan itu setiap tanggal 17 Agustus setiap tahun. Nah, karena itu, tadi saya menyampaikan pada para anggota Paksi Beraka yang akan dilatih, itu menyampaikan terima kasih dan apresiasi, karena mereka adalah orang-orang hebat. Hasil seleksi dari 200 orang, mereka yang terpilih tentu melalui seleksi yang ketat. Nah, karena bisa menyampaikan gunakan ini sebaik-baiknya, dan ini adalah tempat menempah mereka menjadi orang-orang talenta, orang-orang berkarakter, dan orang-orang yang disiplin, bahkan orang-orang yang menciptai negara Republik Indonesia. Nah, insya Allah dengan pelatihan ini, maka pelaksanaan nanti 17 perayaan 17 Agustus atau upacara 17 Agustus itu akan berjalan aman dan lancar. Lebih lanjut, dirinya juga menginstruksikan kepada dinas terkait sebagai penanggung jawab kegiatan, agar memperhatikan semua proses pelatihan tersebut, mulai dari kesehatan maupun pelamakan para peserta. Tim Liputan Ad Potorial, Mimosa TV